Halo pemirsa, sekarang saya ada di The Hub Disini kita bisa naik kuda, ekstriat Bisa juga mana, ala keri, sama kalau mau nongkrong-nongkrong cantik Ada coffee shopnya juga loh Hari ini saya ada latihan naik kuda Tapi sebelum itu, yuk kita lihat-lihat dulu tempat ini Barusan tadi ada kuda yang diajak jalan-jalan Dia habis latihan, diajak buat latihan Nah kita bisa lihat ada adik kecil disana Dia lagi kursus latihan kuda Walaupun masih kecil, dia udah jago banget Yang lainnya, satu lagi bapak-bapak itu adalah salah satu instruktur disini Namanya Mas Ismail Untuk bisa ikutan horse ride lesson disini Harganya bervariasi antara Rp350.000-Rp500.000 Tergantung dengan instruktur yang kita pilih Ada yang junior, bahkan ada juga yang muda lebih senior Di sini ada cukup banyak kuda Jadi ada yang agak kecil Jadi kalau misalnya buat anak-anak Pakai kuda yang kecil Lebih besar dikit dari kuda poni Lalu kalau misalnya untuk yang dewasa Kudanya lebih besar lagi Yuk kita keliling-keliling Lihat kuda-kudanya Ada di sebelah sini Wah, tegih banget tuh Tegih banget Nah ini kudanya namanya karung Karung Melapan Laper Laper Dia tinggi gila alwar Oh Dia tinggi gilet Laper Tenggi gila alwar Ada lagi sih Joy Oh Joy Dia jatuh gue sih Joy Iya Dia mau mamam gak ya Kalau yang ini aku gak tau namanya Tapi dia pernah gak gigit aku Gue galak ini Pernah digigit Oh pernah digigit Sini-sini Nah kalau mau naik kuda itu Ada Perlengkapan yang kita harus pakai Biasanya Sepatunya Milen Ambil Ambil Ada ukurannya Ada ukurannya Ini Ini 40 40 ya Iya Sepatu Terus apa Dapat apa lagi Helm Helm itu harus pakai Wajib Takutnya jatuh Wajib Oh wajib Terus ada juga Kalau misalnya Sepatunya pendek Kayak aku Pakai kei gini Ini untuk pelindungnya Aku lupa namanya Pelindung Oh pelindung Iya Namanya apa ya Pak Ini Cep Kalau misalnya Gak mau Tangannya luka Bisa juga pakai Sarung tangan Dan aku lupa Bawa sarung tangan Oh Oh iya Paling gitu Nah biasanya Tuga Kalau habis latihan Atau mau latihan Mau Kita aja Melatihan itu Mereka dikali dulu Di sini tuh Kadang Kalau habis latihan Mereka dimandiin juga Itu ada Kuda yang lagi dimandiin Ke sebelah kama Tapi di habis latihan Oh Yuk sana Lihat yang sedang Dimandiin Ini semua Liatin Siapa ini Mas Siapa Mia Cewek dong Iya Oke Ini namanya Mia Budanya Cukup banget ya Kenyan-nyannya Botol Oh botol Suya botol Iya Kadang ada yang suka Atau juga Ini siapa nih Ini siapa Mas Ini Siapa Sa lima 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 Satunya Yang hitam Ini lady Lady Oh lady dance Lady dance Bukan nari dong Thank you yang Lady 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 Kalau gak dikati Dia marah Lady Peggy 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 Nah bisa lihat kan Pemirsa Pudanya Gede banget Jadi Kita gak boleh ya Berdiri di belakang puda Takutnya Nanti Kita ke sepak Jadi kalau jalan Gak boleh di belakangnya Harus di depannya Atau samping Ada depannya Oh gitu Dan hati-hati kadang Kalau dia gak kenal Dia gigit kita Oh gitu Bisa digigit Bisa Sakit gak digigit Pas ngga mau cobain Boleh Mas aku hari ini Mas Kain Kain Gimana ya Mau ganti Sebelum naik kuda Aku mau ganti dulu Pakai baju berkuda dulu ya Dadah 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 Turunnya lontas gitu ya Tinggi ya Oh mandi ya Oh ganti ininya Ini proses apa sekarang nih mas? Memandikan? Ya biasanya abis dipakai dikompres lagi di kaki Oh dikompres ya abis buat latihan dikompres kakinya ya? Dibersihin ya? Oh dimandiin Gak takut mas di belakang kuda tadi? Gak takut di belakang kuda? Gak takut kesempat Tuh karakter kudanya ya Sedang dimandikan ini Tuh Besar sekali nih Cewek Cewek ya? Tuh Taraaa Aku udah siap dibuat berkuda Terus apa nih sekarang ini? Mau lihat coffee shopnya dulu Sebelum aku punya latihan Boleh ada di sana Shopnya Ayo 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 Selain kuda yang besar-besar Disini juga ada kuda yang kecil-kecil Mungil gitu Buat kalo baby-baby menggunai kuda Ini salah satu juga yang lucu banget kan Hai Hai Farahnya juga cakep banget Masih ada juga Di dalam sana Jadi ada banyak pilihan Buat kita yang mau dinaikin Sama adik-adik kita Apa-apa gitu Oh ada penuh ini poni ya Udah poni nih Ini poni Oh Udah Udah kecil-kecil Udah kecil Biasanya balitan aja yang Tudak-tudak segini Oh balita ya Enak banget kan Hmm So cute Nah Selain itu kita juga bisa tuh Kalau mau naik mobil listrik Di situ ada mobil listrik Juga kamarnya ada otopet juga Kita bisa sewa Terus kayak apa tadi Kalau lupa Bahwa seharusnya Bisa juga boleh di situ Di situ ada Untuk aksesorisnya Nah untuk coffee shopnya Yuk kita jalan ke sini Nih Di sini juga ada coffee shopnya Jadi kalau misalnya Nungguin temen kita Kakak kita Lagi mana Lagi mana Hantu naik poda Kita bisa sambil Duduk-duduk Milih coffee di sini Ada juga tempat di atas Supaya bisa coffee Sambil ngeliat yang di bawah Oh sini Terus kalau misalnya Pengen nyobain mana Tempatnya itu Ada di depan Aku di sana Cuman karena kita Datangnya udah terlalu malam Ini lagi sepi Jadi kita gak bisa Melihat orang lagi Lagi rakyat malam Kita lihat Kita ngintip dikit Kan ada Sakit panahnya Apa ya Ada banyak Nih Disini Bisa disesuaikan Sama Level kita Tuh Lihat deh Sudah banyak kan targetnya Kopi Disini juga ada Banyak pilihan makanan Contohnya Ada Mana Mawa Sama Sama Ketan Terus ada Kemenang juga Coba Anggikan Maksim Sayangnya Kita Kemalaman Datangnya Jadi Sudah Sampai 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton